Intro Baik kita lanjutkan kembali dua sisi Tadi kalau di sebelah kiri saya, di sisi kiri semua klaim jagoannya nomor satu semua nih Saya bingung dari tiga semua nomor satu Saya minta ke pakar komunikasi politik terlebih dahulu Prof Lely, kalau Anda melihat benar gak ini klaim-klaim masing-masing kandidat ini Siapa yang performanya dalam segi komunikasi politik dalam berdebatnya yang paling oke menurut Prof Lely Ya itu kalau soal klaim memang fungsi dan kapasitas mereka harus begitu Jadi mereka tidak boleh merendahkan calon mereka, itu satu Sebenarnya sebelum ketiga pasang calon ini berdebat itu ekspektasi kita sama Tiga-tiganya adalah calon presiden, maka tiga-tiganya harus pinter Demikian juga calon wakil presiden Tiga-tiganya meskipun Mahput Profesor, Gibran tidak atau Caimin juga bukan gitu Ekspektasi kita sama, standarnya sama mereka bertiga adalah calon wakil presiden Jadi dengan ekspektasi yang sama itu tiga-tiganya harus tampil seperti pikiran kita penonton ini gitu ya Nah lalu kemudian muncullah debat calon presiden Memang kita melihat mereka melakukan sesuai dengan otentisitas diri mereka masing-masing Jadi benar-benar mencerminkan diri mereka masing-masing gitu Nah bahkan ketiga Gibran pun demikian karena itu tadi estimasi kita pikiran kita mereka ini calon wakil presiden Jadi harus muncul seperti itu, jadi ketika Gibran presentasinya bagus ya benar Berarti dia harus bisa menyesuaikan diri dan tidak boleh standarnya direndahkan dibanding promaput Sama juga Anda melihatnya di cawapres otentisitasnya juga muncul masing-masing Berusaha dimunculkan minimal orang yang sudah menyimpan pikiran tentang Gibran yang gak mungkin nih bisa pidato Karena itu yang paling ditunggu-tunggu debat cawapres bukan debat cawapres pada saat itu penasaran banget gitu Dan mas Gibran bagus kan? Boleh masing-masing dipakai mas Henry, kiralah Dan mas Gibran bagus kan? Maksudnya ketika presentasi ya Iya betul Nah di tengah-tengah itu mulai terlihat nih ketika gimmicknya melakukan Karena antara gaya komunikasi, pola komunikasi, model komunikasi itu semua definisinya beda-beda Jadi ya kalau gaya itu sesuai langkah Bang Errico demikian semuanya kita ini semua gayanya beda Meskipun Ang Errico tidak menduga-duga dia sering menduga-duga gitu kan Jadi kapasitas, jadi gaya komunikasi itu tergantung pada langgam masing-masing orang Nah tapi ketika masuk pada substanti, materi, terutama pada Gibran Karena Gibran begitu menjadi sorotan kita mulai dari Gibran saja ya Jadi memang ada nuansa-nuansa seperti mengimitasi Tidak salah ini adalah kemenangan bagi timnya sebenarnya Mengimitasi siapa? Mengimitasi debat ketika Pak Jokowi dulu melawan Pak Prabowo Terutama pada soal singkat-menyingkat itu Jadi kita bisa merubah ya definisi singkat-menyingkat Kalau Mbak Anggi saya tanya CLBK itu apa? Cinta lama bersemi kekali Nah itu bagi yang dipahami orang umum ya Itu yang positif Padahal kan cinta lama buang kekali Itu kan bisa juga kan definisinya kan bisa seperti itu kan Dalam ini Itu satu Terus yang kedua Kalau misalnya singkatan dalam bahasa Inggris Harus bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia Tapi tidak juga seperti itu ternyata Ketika kita membaca perserikatan bangsa-bangsa Di Indonesia kan sama nih kita membacanya Tapi ketika di Inggris kan menjadi UN Beda kan? United Nations Tapi ketika kita membaca WHO Coba Inggris atau Indonesia? Nah artinya Memang ini saya bilang mengimitasi Ketika ini pertanyaannya Saya langsung cari nih Wah Pak Jokowi dulu ketika nanya Pak Prabowo Pak Prabowo juga enggak tahu Saya minta komentar dulu Benar mengimitasi Mas Yenri itu Gaya-gaya itu Kan begini Kan kontestasi ini kan tidak terlepas dari strategi Bagian dari strategi berarti ya Misalkan saya bilang tadi selama ini orang menganggap Mas Gibran ini Understanding semua Itu yang saya bilang di forum ini juga Mbak Gia Ini bagian dari strategi kita Pasti akan ada kejutan Dan memang semua terkejut Oh ternyata Gibran luar biasa hebatnya Nah bahwa pertanyaan bagaimana Cara ngomong-ngomong itu kan bagian dari strategi kita Dan enggak kita bocorkan Ternyata itu memang sangat ampuh dalam debat cowoknya sewaktu itu Tapi kalau kejutannya singkatan Menurut saya anti keribat Oh enggak Kan tapi Itu salah satu aja Pak Marni Tapi Cahimin kan membalikan kembali Percih seperti yang dilakukan Pak Prabowo Dan ketika dijawab Memang benar jawabannya Karena saya dosen saya bisa menilai jawabannya benar atau enggak Jawaban Cahimin benar Jawabannya benar Lebih bagus jawabannya ketimbang pertanyaannya Itu klaimnya Pak Marni Satu Gibran kemudian yang dua lainnya gimana Yang dua lainnya Yang ini wakil ya Masih wakil ya Cahimin memang dalam kategori tertentu Orang banyak menilai ini saya baca juga di Medsos Seperti Ewu Pak Ewu berhadapan dengan Gibran Mungkin karena positioning dan branding image-nya Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi Padahal sebenarnya jadi kita Seperti tidak mengenal Cahimin ketika dia dalam tanya jawab Jadi otentisitannya tiba-tiba terbang gitu Tiba-tiba hilang begitu Benar Pak Marni ada perasaan sungkan gitu Enggak memang Gus Imin kan Pesannya para Kiai Jadilah santri Nah santri itu Tidak banyak untuk merendahkan Malah memuji lho Bukan soal merendahkan Tapi bagaimana gaya komunikasinya yang cair hilang gitu loh Ini soal gaya yang saya bilang Jadi kita seperti kehilangan gayanya Cahimin pada malam itu Sebetulnya gaya selepetnya tetap ada Selepet nomiknya tetap keluar tinggal Karena waktunya mungkin punya catatan Waktu pertama itu beliau itu agak kepanjangan Jadi karena itu Karena itu biasa Sama kacamata dua kali diselepet Ya Pak Marni Ini kan selepetnya selepet mix Sama selepet kacamatanya lho Gus Imin Demikian juga promaput Ya promaput Kan saya senang sekali nih Promaput memulai tentang sesuatu Dimulai dengan kata korupsi Ingat itu Bang Errico Karena sebenarnya problem kita itu Di negara ini adalah pada tiga soal Keadilan Terus apa lagi Yang secara hukum Nah Tentang keadilan ini Yang tidak mungkin diwujudkan Apabila korupsi itu terus berjalan Karena akan ada banyak soal Tentang pembangunan ekonomi Yang diambil oleh banyak Banyak tangan Termasuk orang-orang yang menurut kita Tidak berhak Lalu kemudian kita buktikan itu Banyak yang berkelimpangan Jadi pesakitan di KPK Tapi memang promaput kurang mengelaborasi Terutama pada saat pertanyaan soal IKN IKN itu promapun memiliki banyak data Yang sebenarnya bisa dibalikan kembali Tapi kembali lagi Gaya komunikasi promaput Di tengah-tengah Tiba-tiba berubah Apa karena sama? Statusnya Jadi sepertinya Gibran itu memiliki Branding image tersendiri Di mata kedua bakal calon yang lain Benar begitu Bang Errico Kita berharap Di debat kedua sekali lagi Kan ada Wakil Presiden Itu harus dihilangkan Begini Kalau saya terima kasih Masukan dari Ayu Lelini ya Dan tentu kami akan sampaikan Tapi Profesor Mahfud itu memang Orang yang apa adanya Bahkan tidak perlu ikut Tidak perlu bertanya Atau apapun dia siap Seperti apapun kondisinya Kenapa? Karena memang orangnya Ya itu apa adanya Seperti saya sampaikan tadi Kalau kita mau mengikuti teatrikalnya Ya ini Ini namanya show Tapi kalau kita mau mencari Otentifikasi Dan mencari Sebenarnya seperti apa sih Profesor Mahfud itu Sebenarnya seperti apa sih Calon Wakil Presiden Yang nanti bakal jadi Orang nomor dua di Indonesia itu Ya itulah Profesor Mahfud Dan itulah adanya Dan apa ya Ya Tapi memang tidak bisa Seperti orang yang memang Biasa di dalam dunia Teatrikal Atau yang biasa Yang memang Yang lagi bermain teatrikal Ya saya Saya tidak mengatakan itu loh Mbak Duyanggi ya Bahwa Ya namanya Pemain katakan sinetron Dengan yang memang bukan Pemain sinetron Kalau waktu lagi Lagi syuting sinetron Ya tentu berbeda Tapi kalau kita mencari Seorang pemimpin Yang mempunyai kapasitas Kapabilitas Dan yang paling penting Tadi sudah disampaikan Ayu Lely Orang yang bersih Nah ini orangnya Nah justru itu Bang Justru itu Ketika Promapun memiliki banyak data Ketika dia bicara Soal IKN Kenapa Autentisitasnya Tidak muncul ketika dia Berhadapan dengan Arteria Dahlan Di DPR Misalnya Itu kan muncul banget tuh Promapun yang sebenarnya Sebenarnya itu yang kita inginkan Karena bukan Anak Presiden Sebenarnya simpel saja Mbak Duyang Kan ini yang dibahas kemarin Kan mengenai masalah ekonomi Sebenarnya kalau berbicara jujur juga Bukan kor yang dikuasai Prof Mahmud juga Bukan latar belakangnya Bukan mempunyai latar belakang ekonomi Artinya seperti itu Jadi kalau menurut saya Biarlah masyarakat melihat Seperti apa dirinya mereka masing-masing Tinggal menilai Kalau membutuhkan yang memang Secara teatrical Itu tadi Pendekar hukum Ini lagi-lagi teatrical Ini saya analoginya sinetron Teatrical Apakah Anda melihat ada Yang begitu kemarin Kalau saya nanti menyatakan Saya sendiri kan bukan orang yang ahli Dalam hal ini Ini Ewu Pakewuh Kalau saya tegas newbie gitu Nanti kan bisa ditanyakan Sama semua Benar Begitu Mas Henry Ada unsur teatricalnya Dramanya Memang orang kalah itu biasanya cari-cari Gara-gara biasanya Ya kan Karena Gibran menang Karena Gibran menang Coba tuh di medsos tuh Dibilang Gibran punya mic 3 Pada sama-sama 3 Ya kan Gibran ada pemandunya lah Ya kan Karena Gibran menang Coba kalau dia kemarin itu Sesuai dengan Prediksi orang Bahwa dia gak bisa ngomong Gak bisa berdebat Karena menjungkir balikan semua Prediksi orang Ya dicari lah gara-gara kan Dicarilah bahasa-bahasa yang Ya itu cara mengakui kekalahan Yang tidak sportif Oke baik-baik Kalau sudah klaim semua Tapi sekali lagi Terima kasih Prof. Lely Tentu kami akan memberikan masukan Untuk nanti di Debat yang akan datang Kalau saya sendiri secara pribadi Menilai Sebenarnya Relax aja Santai aja Karena bukan Bukan mau mencari Orang yang faham betul Soal Soal gaya Panggung kan begitu Tapi mau mencari Orang yang punya kemampuan Untuk mengatasi masalah bangsa Kedepan ini Maksud saya juga kan Ekspektasi terhadap Promaput sama Caimin Jauh lebih besar Daripada terhadap Gibran Jadi sehingga Jangan dipatahkan Jadi beban juga Jangan dipatahkan Dan itu terbalik kan Akhirnya kan Enggak juga terbalik Jadi sebenarnya Kalau bicara panggung-memanggung Ini kan teorinya dramaturgis Itu saya banget gitu Awalnya kan orang menganggap Mas Gibran itu gak bisa apa-apa Yang menjagokkan kan Promaput sama Kalau saya enggak Enggak Publik-publik Kira-kira begitu kan Ternyata Faktanya kan Menjungkir balikkan Semua prediksi itu Benarkah faktanya demikian Nanti kita akan tanya Sama Rustika Usai jeda Sesaat lagi di dua sisi Tetaplah bersama kami Terima kasih